Lagi cari ide cemilan untuk teman ngeteh dan ngopi? Yuk bikin piscok lumer crispy ini Piscok sendiri kepanjangan dari pisang coklat Makanan ini laris manis di pinggiran jalan loh Piscok paling enak dimakan selagi hangat Karena kamu akan mendapatkan tekstur yang renyah, rasa manis, gurih, dan relahan coklat di saat yang bersamaan Sekarang sama-sama kita buat Pertama siapkan 8 buah pisang oli matang Kemudian kupas kulitnya Dan potong menjadi 6 bagian Setelah pisangnya selesai dipotong-potong Lalu kita buat perekat untuk kulit limpianya Masukkan 1 sendok makan tepung terigu serba guna Lalu beri secukupnya air Kita aduk sampai tercampur rata Setelah rata kita sisikan terlebih dahulu ya Selanjutnya kita siapkan isian coklat Aku pakai selai coklat merek Elmer Beli di toko bahan kue banyak ya Untuk harganya 1 kg itu Rp60.000an Selanjutnya siapkan 2 lembar kulit limpian Supaya nanti isian coklatnya tidak bocor Selanjutnya letakkan 1 potong pisang Beri selai coklat secukupnya Lalu kita lipat seperti melipat limpia pada umumnya Dan beri lem di bagian ujungnya Hasilnya seperti ini ya Lakukan hingga semua habis Terima kasih telah menonton! Ini dia hasilnya dapat banyak ya Untuk piscak ini nanti gak aku goreng semua Jadi bisa kita simpan untuk stok dalam bentuk frozen Jadi kapan saja mau makan tinggal digoreng Kemudian kita tutup dan simpan dalam freezer Tahan hingga 1-2 minggu Selanjutnya kita goreng piscioknya dengan minyak panas Gunakan api sedang cenderung kecil Goreng hingga warnanya kecoklatan Jangan lupa dibolak-balik Supaya matangnya merata Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini Bisa kita angkat dan tiriskan Ini dia lumpia isi pisang coklat yang sudah digoreng Tampilannya cantik menggugah selera ya Kita cobain dulu Ini rasanya enak banget Perpaduan pisangnya lembut Dan coklatnya lumer di mulut Enak banget Manisnya juga pas Cocok untuk cemilan saat santai Atau bisa dijadikan untuk dijualan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum